Halo semuanya, selamat pagi. Kita semua sekarang akan belajar, akan membahas terkait dengan materi stokiometri. Ini adalah pertemuan ketujuh kita. Nanti akan ibu unggah di Google Classroom ya, di link YouTube. Kemudian di sini ibu akan jelaskan di sini. Sebenarnya untuk stokiometri adalah istilah bagaimana kita menghitung kegunaan dari setiap masing-masing setelah ada nomor atom, ada masa atom. Yang sebelumnya mungkin kalian sudah mengenal apa itu nomor atom, ada apa itu masa atom. Masa atom itu simbolnya AR. Secara mikroatom dan molekul, dia itu bisa terukur sebenarnya. Ada satuannya untuk mikro. Makro juga bisa. Kalau mikro itu satuannya biasanya untuk satuan setiap molekul atau setiap atomnya. Sedangkan kalau untuk makro satuannya bisa gram. Masa atom sendiri merupakan masa dari atom dalam satuan masa atom atau disingkat SMA. Dalam perjanjian internasional, sebagai contoh di sini adalah dasar-dasar sederhananya pada saat itu menggunakan acuan menggunakan unsur karbon bahwa untuk satu atom karbon dengan nomor atom 12 ternyata dia memiliki berat 12 satuan masa atom. Jika ditimbang untuk unsur yang lain, satu atom hidrogen dengan nomor atom 1 ternyata dia memiliki 1,008 satuan masa atom. Dan untuk unsur oksigen dengan nomor atom 16, ternyata dia memiliki 16,00 satuan masa atom. Di alam, unsur memiliki isotope. Isotope itu apa? Masih ingat yang sebelumnya? Isotope itu adalah istilah untuk unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama. Nah, di sini sebagai contoh adalah oksigen. Ada kesamaan apa di sini? Isotope bisa jadi dia memiliki kesamaan jumlah proton. Berarti kalau sudah ngomongin kesamaan proton sama dengan kesamaan elektron. Kemudian di sini ada litium. Litium alam dalam hal ini. Dia memiliki, sebenarnya di alam, kalau untuk yang nomor atom 6%, itu ada 7,42. di alam. Sedangkan untuk nomor atom 7 atau yang memiliki proton sejumlah 7 atau elektron 7 sebanyak 92,58%. Keduanya ini dengan nomor atom yang berbeda, ternyata juga memiliki satuan masa atom yang hampir sama dengan nomor atomnya. Sehingga dalam hal ini, masa atom rata-rata dari litium, masa atom rata-rata, karena memang di alam terdapat dua jenis litium dengan nomor atom yang berbeda, maka dapat di rata-rata menjadi kurang lebih 6,941 satuan masa atom. Jadi, masa atom rata-rata yang biasanya ada di tulisan di bagian bawah. Kalau kalian punya tabel periodik unsur kimia. Oke, nah ini ada contoh-contoh soal. Contoh soal pertama. Di alam, unsur boron memiliki dua isotop. Ada dua jenis boron dengan nomor masa atom atau nomor atom yang berbeda, B10 dan B11. Dengan kelimpahan berturut-turut, kalau untuk B10,19,78%, sedangkan untuk B11,80,22%. Apabila masa atom B10 ialah 10,0129 satuan masa atom, dan B11 adalah 11,093 satuan masa atom, berapakah masa atom rata-rata? Tampang ya, tinggal di rata-rata. Kelimpahan dikalikan masa untuk unsur pertama ditambahkan dengan kelimpahan dikalikan masa untuk unsur kedua. Setelah itu, di jumlah. Selesai. Dan saya kira untuk soal latihan ini Anda bisa mengerjakannya. Kemudian ada istilah lagi. Kalau tadi untuk satuan mikro kita bisa menggunakan satuan atom atau molekul. Ini dia molekul. Ada satuan untuk menghitung berapa jumlah molekul dengan satuan mol. Kalau dalam ukuran makro mungkin bisa kelihatan. Lusin artinya 12, ada 12 jumlah barang. Pasang itu berarti ada 2 barang. Kalau mol adalah banyaknya suatu zat yang mengandung jumlah satuan dasar, baik itu atom, molekul, atau partikel lain. Sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon. Jadi memang penjajian internasional itu memang menggunakan unsur karbon untuk menjadi dasar perhitungan untuk unsur-unsur yang lain. Mengapa kok unsur karbon yang digunakan? Nah itu ada sejarahnya. Anda bisa lihat, bisa baca di internet bahwa sebenarnya karbon itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dapat dikatakan organik jika ada unsur karbon. Itu penandanya. Oke, saya kembalikan. Untuk satu mol, berapa sih satu mol itu sebenarnya? Jumlah atom dalam satu mol sebanyak 6,0221367 x 1023. Banyak. Jadi satu mol itu mencakup sebanyak itu atom. Na ini adalah bilangan Avogadro. Jadi ketetapan jadinya. Kemudian, ini untuk analoginya saja ya. Satu lusin merupakan angka yang sama. Apakah kita mempunyai satu lusin jeruk atau satu lusin semangka? Intinya sama. Ngomongin lusin berarti itu ngomongin jumlah saja. Walaupun satu lusin jeruk dan satu lusin semangka tidak mempunyai masa yang sama. Nah ini analoginya harus dipahami dulu. Jumlah boleh sama. Satu lusin isinya 12. Tapi beratnya belum tentu sama. Demikian pula, satu mol magnesium dan satu mol besi mengandung atom-atom dengan angka yang sama. Tetapi bisa memiliki masa yang berbeda. Kemudian, untuk masa molar. Masa molar itu sendiri sebenarnya juga menunjukkan masa dari satu mol. Berbagai macam jenis unsur dengan satuan gram atau kilogram. Kalau sudah ngomongin masa, maka satuannya gram atau kilogram. Nah sekarang, untuk satu mol atom. Dengan C nomor atom 12. Maka dalam hal ini, atomnya sebanyak 6,022 x 10-23. Kalau jumlah atomnya. Tapi kalau untuk masanya, 12 gram. Dan ini pun juga tidak berlaku untuk semua. Unsur harus sama. Nah ini ada satu mol atom litium. Ternyata dia untuk masanya berbeda. Sama-sama satu mol ya. Tapi masanya bisa berbeda. Jadi dapat disimpulkan pula bahwa di sini masa atom itu sama dengan masa molar. Kemudian di sini. Anda bisa lihat di sini. Sama-sama satu mol semua. Tapi Anda bisa lihat di sini pasti memiliki masa yang berbeda. Nah ini bagaimana cara menghitung jumlah atom jika yang diketahui adalah masanya. Jadi ilmu ini untuk apa sih Bu? Biasanya ilmu ini digunakan untuk berubah konsentrasi. Misalkan kalian mau usaha untuk menyemburkan tanaman. Yang ada pupuknya ada kurang lebih 0,551 gram. Saya harus tahu dulu nih. Ini nanti dicampurkan langsung ke tanaman atau perlu diencerkan dulu. Nah itu perlu kembali ke mol dulu. Nah sekarang kalau sudah ngomongin mol. Di sini pertama yang dilakukan adalah satu mol kalium. Satu mol kalium itu sama dengan nomor masanya. 39,10 ini bisa dilihat di tabel periodik unsur kimia. Bisa dilihat di situ langsung. Kok dari mana yang ingin menghitung? Nah itu untuk kalau untuk masalah menghitung sampai dari mananya. Kalian bisa tanyakan ke angka teknik kimia. Tapi kita yang sudah jadi saja. Jadi angka ini sudah ada di tabel periodik unsur kimia. Nah kalau ini, ini adalah bilangan Avogadro. Yang sudah tetap atau ketetapan bilang Avogadro. Jadi kalau mau tahu jumlah atom, maka tinggal yang diketahui ini, yang ada di reel kita, dibagi dengan nomor masak, dikalikan dengan bilangan Avogadro. Maka dapat diketahui jumlah atom untuk 0,551 gram potasium. Ini juga contoh lain untuk penggunaan pada karbon. Nah sekarang, nah ini. Ini kegunaannya. Dengan kita menghitung masa ke mol, kita juga bisa sebenarnya dari mol itu bisa mengetahui berapa bilangan Avogadro-nya maupun sebaliknya. Jadi kita tahu bilangan molnya saja. Kita bisa tahu kebutuhan masanya berapa. Ya seperti itu. Ini contoh penggunaan tadi, prinsip dasar tadi. Contoh soal ada keberadaan sulfur dalam batu bara menyebabkan terjadinya fenomena hujan asam. Berapakah jumlah atom yang ada dalam 16,3 gram? Nah, jadi di kasus begitu, nak. Bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti rumus yang tadi di awal. Gram yang ada dibagi dengan nomor masa yang sudah ada di tabel periodik kimia. Sudah tinggal ambil saja. Dikali dengan bilangan Avogadro. Selesai. Oke. Nah sekarang ada istilah lagi yang namanya masa molekul. Kalau masa molekul adalah kumpulan dari masa molar sebenarnya. Atau kumpulan dari nomor masa. Masa molekul atau berat molekul, dalam hal ini simbolnya MR, adalah jumlah dari masa-masa atom. Jumlah dari masa-masa atom dalam suatu molekul. Masa molar atau masa molekul relatif adalah masa 1 mol Z yang dinyatakan dalam satuan gram per mol. Atau gram kali mol pangkat min 1. Sama. Sama. Masa molar itu sama dengan masa mol Z. Atau dengan simbol MR atau AR. Jadi gampang saja. Ini hanya simbol. Jadi tidak perlu dipikir berat-berat. Itu hanya simbol dari istilah. Gitu saja. Jadi kalau sudah MR, ngomongnya tidak satu unsur. Jadi itu adalah kumpulan dari unsur. Namanya senyawa. Masa molekul itu digunakan untuk menghitung masa. Senyawa. Bukan unsur lagi ya. Kalau unsur itu simbolnya AR. Kalau senyawa simbolnya MR. Oke. Lanjut. Nah ini contoh bagaimana kita menggunakan untuk MR. Membedakan untuk MR atau AR. Kalau yang satu-satu ini masih AR. Tapi kalau sudah menjadi CO2. Nah ini kan sudah senyawa. Maka bisa digunakan istilah MR. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk 1 mol CO2. Maka yang dilihat di sini adalah. C-nya berapa? C-nya 1. O-nya berapa? O-nya 2. AR-nya untuk C. Atom relatif. Atau masa atom untuk C adalah 12. Sedangkan untuk O. Masa atomnya adalah 16. Maka di sini. Ini juga sudah ada di unsur periodikimia. Anda cuma tinggal ambil saja. Kalau memang O-nya ada 2. Dikalikan 2. Selesai. 44 gram. H2O juga sama. H2O hanya ada 2. Maka masa atom yang ada di tabel. 2 dikalikan. 1 dikalikan 2. 1 itu adalah masa atomnya H. H2 adalah banyaknya atom H. Sedangkan untuk O. Karena O-nya 1. Masa atomnya 16. Maka cukup langsung ditulis saja. 16. Karena cuma 1. Sama seperti tadi yang C. Karena C cuma 1. Maka masa atomnya C di tabel kan 12. Yaudah. Jadi kalau mau mengerjakan ini harus pegang tabel periodik unsur kimia ya. Ini juga sama. Kalian bisa baca berlatih untuk ini ya. Kemudian contoh lagi ini untuk contoh soal ya. Yang bentuknya adalah soal cerita. Ada masa molekul relatis dari senyawa kafein. Lumayan cukup itu ya. Ada C, ada H, ada N, ada O. Nah ini bagaimana cara menghitungnya masa molekulnya. Nah maka oke tinggal kalian kalikan antara jumlah unsur yang disubscribkan ini. Kayaknya ada 8, ini ada 10, ada 4, ada 2, lah 8 tadi. Ada 8, 10, 4, dan 2. Nah ini dikalikan dengan masa atom masing-masing unsur. Setelah itu semua di jumlah ketemu. Ya seperti itu. Ini juga sama. Sama. Tapi ini bedanya adalah untuk unsur. Bukan MR, tapi AR ya. Kalau hanya untuk satu, unsur. Ini adalah contoh soal untuk latihan menyelesaikan. Oke. Ini juga sama. Nah sekarang Anda juga bisa mengaplikasikan itu apabila hanya yang diketahui hanya satu. Hanya satu atom yang diinginkan untuk diketahui. Nah maka bagaimana cara menyelesaikannya? Hitung MR semuanya dulu. Dari satu mole ini, maka untuk menghitung MRnya berapa gram tinggal dikalikan sama dengan sebelumnya. Tiga dikalikan dua belas ini masa atom C, satu masa atom H, enam belas masa atom O. Ketemu 60 gram, selesai. Nah sekarang di sini, satu mole dari senyawa ini, itu ekvivalen atau setara dengan adanya unsur H pembentuk senyawa tersebut. H-nya ada berapa? Ada delapan. Berarti, satu mol CH3H8O molekul itu setara dengan delapan mol atom H. Ya, diibaratkan begitu. Sedangkan untuk satu mol, bilangan Avogadro-nya berapa? Sama seperti yang tadi, 6,022 x 10,23. Maka langsung saja dikalikan. Dikalikan apa? Yang diketahui 72,5 gram dari keseluruhan senyawa. Dikalikan dengan atau dibagi dengan MRnya. Dibagi dengan MR, dikali dengan banyaknya atom H pada senyawa tersebut, ada delapan mol. Dikalikan bilangan Avogadro. Ketemu unsurnya, ada berapa jembal atom? Kalau sudah ngomongin jumlah atom, pasti dikalikan dengan bilangan Avogadro. Oke, itu. Untuk persen komposisi sekarang, kadang-kadang juga kalau kita mau beli bahan, beli bahan pupuk, ada NPK. Boleh dong kita tanya, N-nya berapa persen? P-nya berapa persen? K-nya berapa persen? Rumusnya ini. N kali masa molar unsur per masa molar senyawa kali 100 persen. Ini contoh soalnya. Tentukan persen komposisi masa. Kalau sudah ngomongin komposisi, berarti masing-masing unsur ditanyain. Berapa jumlah prosentase? Dengan rumus yang sama yang tadi. N itu berarti adalah jumlah yang ada angka di bawah ini. Subscript-nya. Kalau 2-nya 2 untuk C, ada hanya 6, maka ini. 46,07 ini adalah MR. Gabungan kita harus menghitung masa molekul relatif. Semua harus diukur. Yang atas ini adalah masa atom relatif masing-masing unsur. Jadi terwakili semua untuk rumus tersebut. Ini ada contoh soal. Contoh soal yang kalian bisa latihan juga. Dari adanya masa molekul tadi, kita bisa mempredisikan rumus molekul. Untuk menunjukkan jumlah eksak atom-atom dari setiap unsur di dalam unit terkecil suatu zat. Juga ada rumus empiris. Yaitu menunjukkan unsur-unsur yang ada dan perbandingan bilangan blood paling setidakhan atau paling kecil pada atom-atomnya. Ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Ada rumus molekul, ada rumus empiris. Tidak berubah. Dan kebelakang ini adalah contoh-contoh soal. Karena ini pertemuan ketujuh. Maka perhitungan-perhitungan ini kalian coba untuk berlatih. Akan ibu tanyakan sebagai bahan UTS kalian. Demikian yang bisa ibu selesaikan. Untuk pertemuan ketujuh kita, jangan lupa untuk mengisi di kolom komentar kalian. Untuk nama dan name sebagai presensi untuk pertemuan ketujuh. Ibu akhiri, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.